Jikapun beli Nico Williams, Barcelona masih di bawah Real Madrid Barcelona tetap di bawah Real Madrid bahkan apabila mereka mendapatkan Nico Williams Pernyataan itu disampaikan ex-Blaugrana Rivaldo Nico Williams jadi target utama Barcelona usai penampilan gemilangnya di Euro 2024 Dia menorehkan dua gol dan satu ASEAN membawa timnya Spanyol juara Piala Eropa Pendekatan personal dilakukan Barcelona dengan bertemu agen Nico, yakni Felix Tainta Los Coles selanjutnya mau menajukan proposal transfer ke klub Nico Atletic Bilbao Atletic Bilbao memagari Nico Williams dengan klausul 58 juta euro Barcelona wajib melepas beberapa pemainnya demi bisa merealisasikan transfer winger 22 tahun itu Rencana transfer Nico Williams ke Barcelona di komentari Rivaldo Mantan penyerang Blaugrana itu menilai Nico saja tak cukup untuk Barca bersaing dengan rival bebuyutannya, Real Madrid Los Blancos memang punya skuad mentereng dengan pemain-pemain skaliber Jude Bellingham Vinicius Junior dan Federico Vai Verde Real Madrid bahkan menambah amunisi dengan depannya super setar Kylian Mbappe musim panas ini Meskipun saya sangat menyukai Barca, saya tidak bisa berbohong, Real Madrid lebih unggul Jika Nico Williams pergi ke Barca, itu akan menjadi hal yang positif Tapi saya masih percaya bahwa dibutuhkan satu atau dua pemain lagi Untuk menjadi tim yang mempesona dunia, ungkap Rivaldo, dilansir dari Estiario Saya masih yakin Barcelona butuh satu atau dua pemain lagi Real Madrid jauh lebih unggul Dua Felix harus berbuat lebih banyak dibandingkan tahun lalu di Barcelona jika ingin bertahan Ia belum menjalani Euro dengan baik Oke, akui Morata diperlakukan lebih kejam Alvaro Morata meninggalkan Atletico Madrid untuk menyeberang ke AC Milan Kapten Atletico Colquet mengakui Morata diperlakukan jauh lebih kejam dibandingkan pemain lainnya Morata angkat kaki dari Metropolitano hanya setelah dua musim Penyerahan berusia 31 tahun ini bergabung dengan Milan setelah ditebus seharga 13 juta euro Dengan ikatan kontrak 4 tahun Morata harus pergi karena sangat gerah terus-terusan dikritik Belum lama ini Morata disebut memalukan Di tengah perannya membantu Spanyol menjadi juara Euro 2024 di Jerman kemarin Selain itu, performa Alvaro Morata bersama Atletico juga dianggap gagal memenuhi ekspektasi Selama dua musim terakhir, Morata cuma mengemas 36 gol dalam 91 penampilan Los Rojiblancos pun gagal bersaing di kompetisi apapun sehingga tidak mendapat gelar satu put Koke ikut nyesal dengan situasi yang dialami mantan rekan setimnya itu Pemain terlama di Atletico Madrid ini memahami keputusan Morata Well, hal itu terjadi kepada dia, tapi juga banyak kepada rekan-rekan setim kami Memang benar orang-orang jauh lebih kejam dengan Alvaro Sungguh disayangkan, tetapi beginilah kenyataannya Dia menjalani waktu yang sangat sulit di sini atau dengan tim nasional Dan aku yakin dia sudah mengalaminya juga di Italia Karena pada akhirnya hal itu mempengaruhi kita semua Namun di sini di Spanyol dia menderita karena hal itu Aku pernah pergi makan dengan dia Dan dia mendengar orang-orang yang mengatakan banyak hal kepada dia Sungguh disayangkan Tapi memang seperti ini kenyataannya Ini adalah harga yang seringkali harus kami bayar Dan memang ada orang-orang yang mampu bertahan dengan itu semua Dan orang-orang yang kurang bisa menerimanya Dia menambahkan mengenai kepergian Alvaro Morata Nah, cukup sekian berita sepak bola dari kami Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya Ayo, bagaimana menurut Sobat Latest Spot? Silahkan Sobat tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!